Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan Baik ibu, buka bersama saya di 2 Samuel, Fasal yang ke-21 Mulai ayat yang ke-15 Ketika terjadi lagi peperangan antara orang Filistin dan orang Israel Maka berangkatlah Daud bersama-sama dengan orang-orangnya Lalu berperang melawan orang-orang Filistin Sampai Daud menjadi letih dan lesu Baik ibu, hidup kita setiap hari adalah memasuki medan peperangan Peperangan yang terjadi musuh kita hari ini bukan darah dan daging Tapi di sisi lain kita juga harus bisa mengalahkan diri kita sendiri Kalau kita bisa mengalahkan diri kita sendiri dan tunduk kepada Allah Baru kita bisa melawan Iblis Dan kita akan membuatnya dia lari terbirit-birit atas hidup kita Kalau kita tidak bisa tunduk di hadapan Tuhan Kalau kita bisa menaklukkan diri kita di hadapan Tuhan Kita tidak bisa hidup di dalam kebenaran Dan kita memilih dosa, jangan pernah berharap Engkau memiliki kuasa dan otoritas dalam hidupmu Engkau akan dibuat oleh setan babak belur Dibikin kacau Dibikin ruwet hidupmu Dibikin tidak mempunyai tujuan Tuhan Dan akhirnya engkau akan dibinasakan Bapak Ibu setiap hari kita ini menghadapi peperangan Satu, melawan diri kita sendiri Melawan kedagingan ego dan hawan nafsu kita sendiri Baru kalau kita bisa menaklukkan diri kita Kita memiliki otoritas untuk melawan kuasa roh jahat di udara Dan Bapak Ibu meski tahu Setiap hari kita diberhadapkan dengan berbagai keputusan Kalau kita tidak bisa memilih sesuai dengan gendak Tuhan Kita akan menjadi orang yang kalah Kita pilih pakai kekuatan kita sendiri Kita pilih pakai ide dan cara kita sendiri Ujungnya kita tidak akan mengalami kemenangan Kita akan mengalami kehancuran Hidup kita tambah babak belur, tambah ruwet Dan hari ini banyak orang sedang mengalami peperangan Ngadepin masalah dan persoalannya sendiri Sampai letih dan lesu Kalau kita tidak bisa menjaga kondisi kita Setamina rohanimu babak belur Kalau engkau tidak kuat manusia rohmu Engkau akan mudah sekali diserang dan dihancurkan Berapa banyak orang Kristen hari ini yang sampai lelah Jadi hamba Tuhan lelah capek Lesu, males, putus asa bahkan Jadi suami, jadi istri, keluargamu hancuran-hancuran Dibikin setan sampai babak belur Keuanganmu, bisnismu, usahamu, pelayananmu, masa depanmu Semuanya dibikin setan babak belur Kalau engkau sampai hari ini nyerah Ujung hidupmu tidak akan mengalami kemenangan Daud itu perang sampai letih lesu Dia tetap perang Dia menghadapi raksasa yang gede-gede sekali Dia tidak pernah mengalah Di dalam pemedan peperangan Kalau engkau tidak menang Engkau akan dikalahkan Kalau engkau tidak bisa memenggal kepala para raksasa itu Menghancurkan musuh-musuhmu Musuh-musuhmu akan memanggal kepalamu Dan raksasa-rasasa itu akan mengalahkan hidupmu Dan hari ini Kita mesti tahu Setiap hari kita menghadapi peperangan Dan kita harus bisa menang terhadap diri sendiri Baru kita bisa menaklukkan diri kita di hadapan Tuhan Jangan lelah Jangan sampai stres Perjalanan kita itu masih panjang Hari ini engkau menghadapi masalah apa Masalahmu hari ini kelar Akan muncul masalah baru Terus sampai kita dijemput Tuhan Di awan-awan permai Sampai kita ketemu Tuhan Selalu ada masalah Kalau engkau menghadapi masalah Letih lesu sampai stres Engkau tidak bisa berperang Dan ujungnya musuh akan mengalahkan hidupmu Justru kalau sudah lelah Justru kalau sudah sampai bingung Engkau jalan keluar Bapak ibu meski datang sama Tuhan Datang Refresh Nempel sama Tuhan Minta kekuatan Tuhan Dan ujungnya Hidupmu akan Diberikan kekuatan yang baru Sekarang Kita akan buka di Yesaya 40 Ayat 28 sampai 31 Tidakkah kau tahu Dan tidakkah kau dengar Tuhan ialah Allah yang kekal Yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung Ia tidak menjadi lelah Dan tidak menjadi lesu Tidak terduga pengertiannya Dia memberi kekuatan kepada yang lelah Dan menambah semangat kepada orang yang tiada berdaya Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu Dan teruna jatuh tersandung Tetapi Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan Mendapat kekuatan baru Mereka seumpama Raja Wali Yang naik terbang Dengan Kekuatan sayapnya Mereka berlari Dan tidak menjadi lesu Mereka berjalan Dan tidak menjadi lelah Engkau hari ini sudah lelah Capek ngadepin masalahmu Engkau hampir putus asa Beberapa orang konseling sama saya Pak, saya sudah nyerah Pak, saya sudah capek Bertahun-tahun ngadepin suami saya kayak begini Pak, saya ngelelah ngadepin hidup ini Keuangan saya hancur Bisnis saya berangkrut Semuanya berantakan Anak-anak meninggalkan saya Pasangan hidup saya meninggalkan saya Berapa orang ngadepin kayak begitu Kalau engkau hari ini sedang letih-lesu Dan berberan-beran Solusi utama Engkau harus rest in the presence of the Lord Seperti carang harus nempel pada pokoknya Carang itu tidak mempunyai kekuatan Carang itu tidak punya kehidupan Carang itu tidak akan pernah berbuah Kalau tidak nempel pada buah Pada pokoknya Baik-baik ibu Hidup kita ini kalau pakai kekuatan kita sendiri Kita akan cepat capek Kita akan cepat telah Sampai engkau benar-benar berserah dan datang sama Tuhan Tuhan akan berikan refresh Tuhan akan segarkan kembali Tuhan akan pulihkan kekuatanmu Sampai hari ini Hidupmu sudah capek rasanya Bahwa ibu Orang marah-marah aja capek Apalagi orang kepahitan itu capek hidupnya Engkau yang gampang tersinggung juga capek hidupmu Gampang marah Gampang tersinggung Gampang sakit hati Capek lelah hidupmu Ngurusin emosimu Engkau akan babak belur loh Dibikin babak belur sama setan Kalau engkau gak bisa menang terhadap diri sendiri Engkau gak bisa mengalahkan dirimu dan menakluknya kepada Pusat kendak Tuhan Engkau akan dikuasai oleh setan Dan ujungnya Engkau gak punya kekuatan apa-apa Orang yang gampang marah Siapa yang gampang marah Kalau engkau gampang marah itu Capek hidupmu itu lelah Lelah Lesu Stres Bingung Kacau Panik Khawatir Orang-orang Yang tidak bisa menaklukkan dirinya kepada kebenaran firman Tuhan Engkau bisa menang Kemarin kita bahas tentang Mengendalikan perasaan Menguasai perasaan Kalau engkau gak bisa kuasai perasaanmu Hidupmu akan sangat lelah Berapa banyak orang Karena hidupnya diombang-ambingkan oleh situasi dan keadaan Sampai lelah Capek Masalahnya gak kelar-kelar Masalahnya gak selesai-selesai Kalau Bapak Ibu ngadepin masalah yang gak kelar-kelar Dan gak selesai-selesai Selesai-selesai Artinya Engkau butuh kekuatan Tuhan Engkau perlu Tuhan Dan engkau perlu nempel sama Tuhan Orang yang menanti-nantikan Tuhan Mendapat kekuatan yang baru Menanti-nantikan Tuhan dimana Duduk diam dalam hadiratnya Berserah penuh Surrender Berserah penuh Serahin hatimu Pikiranmu Perasaanmu Orang Akan menjadi cepat telah Cepat capek Kalau pakai kekuatan Kita sendiri Bapak Ibu Kita ikut Tuhan itu pakai kekuatannya Tuhan Ngikutin caranya Tuhan Ngikutin ritmenya Tuhan Kita nempel sama Tuhan Dan Tuhan sendiri yang berjalan di depan kita Bikin beriktur dan terobosan Kalau kita coba pakai Cara kita sendiri Pakai ide kita sendiri Pakai kekuatan kita sendiri Tanpa melibatkan Tuhan Kelihatannya sih kamu berhasil Bisa berhasil Bisa Tapi ujungnya kamu akan ketemu problem dan masalah Karena Orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri Kata kita adalah orang yang terkutuk Kita butuh Tuhan Bukan karena kuat dan gagahku Tapi karena rohku Kata Tuhan Kita butuh roh Tuhan setiap hari Makanya setiap orang itu perlu bergantung sama Tuhan Jangan karena kamu punya pengalaman Punya kenalan Punya koneksi Punya duit Punya posisi Punya jabatan Kamu bisa lakukan sama umum sendiri Ujung hidupmu tetap Mentoknya akan butuh Tuhan Butuh Tuhan Kalau hari ini sudah letih lesu dan berbeban berat Dengerin baik-baik Datang sama Tuhan Tuhan akan bikin breakthrough Tuhan akan buka jalan Coba buka Di dua sama Elvasal yang kedua-dua Ayat yang ketujuh Ketika aku dalam kesesakan Aku berseru kepada Tuhan Kepada Allah ku Aku berseru Dan ia mendengar suaraku Dari baiknya Teriak ku minta tolong Masuk ke telingannya Datang sama Tuhan Kamu sudah lelalu Ada stres Sudah bingung Sampai Muter-muter Tidak jelas Konseling sama pendeta Satu, dua, tiga, empat, lima Pendeta terkenal Pendeta biasa Pendeta viral Pendeta Tidak viral Kamu datangin Kamu minta konselingin Masalahmu tidak akan selesai Sampai kamu datang sendiri sama Tuhan Serain seluruh hidupmu Kalau ada dosa Kalau ada pelanggaran Bertobat Sadar diri Sadar diri Cari Tuhan Seperti Daniel Bertobat Berpuasa Cari Tuhan sungguh-sungguh Daud Lakukan yang sama Esther Lakukan yang sama Mordekai Lakukan yang sama Ketika dia tertekan Dia menghadapi masalah Dia cari Tuhan Sampai Nunggu Tuhan Menanti-nantikan Tuhan Itu adalah menunggu Tuhan Tidak tergesa-gesa Masuk dalam hadiratnya Setiap orang harus memiliki Hubungan pribadi dengan Tuhan Kalau engkau Jadi orang Kristen Tidak memiliki hubungan pribadi Dengan Tuhan Engkau tidak pernah doa Duduk diam di kaki Tuhan Minimal sejam Dua jam Setiap hari Hidupmu nanti Biasa saja Tidak akan memiliki dampak Apa-apa Engkau boleh diberkati Engkau boleh berhasil Di sisi yang lain Punya harta dan kekayaan Tapi hidupmu tidak memiliki dampak Dan otoritas apa-apa Di hadapan Tuhan Waktu kita datang kepada Tuhan Kita menantikan Nanti-nantikan Tuhan Di dalam Doa Dalam penyembahanmu Kamu berikan hatimu Pikiranmu Tiba-tiba Tuhan akan bawa hidupmu berserah Sepenuhnya Pada pusat kehendaknya Waktu engkau mulai berserah penuh pada pusat kehendaknya Perlahan-lahan engkau belajar Matiin dagingmu Dan tiba-tiba engkau dibawa Masuk ke dalam alam Dimensi roh yang berbeda Tiba-tiba Memiliki kepekaan yang tajam Karaktermu tiba-tiba diubah Dari dalam Perlahan-lahan Tiba-tiba engkau berjalan Memiliki otoritas dan kuasa Dan akhirnya Mengalami Breakthrough dan terobosan yang luar biasa Bapak ibu Hari ini Kita harus datang sama Tuhan Miliki hubungan Kedekatan dengan Tuhan Waktu Daud Di bagian yang lain Ketika dia disiklak Dia perang Dan Dia ngalami kemenangan setelah pulang Anak istrinya Semua orang yang tua-tua Dijarah lagi oleh orang Amalek Dijarah Dikuasai orang Amalek Dalam kondisi letih-lesu Kondisi Dia tertekan hebat Karena pengikut-pengikutnya Mau lemparin dia dengan batu Bapak ibu tahu Daud menguatkan hatinya Di hadapan Tuhan Dicari Tuhan Ini orang yang luar biasa Tidak heran Di perjanjian baru Orang ini dipromosi Tuhan Menjadi orang yang Berkenan di hadapan Tuhan Hari ini Kalau engkau ngadepin apapun juga Datang sama Tuhan Kau sedang letih-lesu Sedang tertekan Sedang gak tahu jalan keluar Gak tahu Kamu cari pendeta manapun Pendeta itu gak akan nyelesaikan masalahmu Kamu minta didoain Dititipin Dibawa dalam doa Ikut seminar Seminar apapun juga Gak ngalami breakthrough Sampai engkau dan diri Datang sama Tuhan Menyerahkan hatimu Pikiranmu Perasaanmu sama Tuhan Dan engkau bergantung Pada kekuatan Tuhan Nunggu Tuhan Ngomong Dan engkau bisa lakukan sesuatu Tuhan bikin breakthrough Dan terobosan atas hidupmu Banyak orang muter-muter Pada masalah yang sama Waktu ngadepin itu Sampai lelah Bahkan sampai Pengen mati rasanya Karena engkau pakai Kekuatanmu sendiri Bapak ibu Tuhan kita Adalah Allah yang berkasa Ketika engkau minta tolong Dia dengar loh Seruanmu dia Minta tolong Kalau kamu masih ngotot Pakai kekuatanmu sendiri Ujungnya engkau tambah Capek Tambah putus asa Ketika engkau nempel Sama Tuhan Kau kenalin Tuhan Siapa yang kamu sembah Siapa yang kamu layani Waktu kamu Rest in the presence of the Lord Seakan-akan kita tuh Diam gak ngelakukan apa-apa Sebenarnya kita Sedang ambil Ancang-ancang Untuk Mengumpulkan kekuatan Dan strategi Untuk berjalan Lebih cepat dari yang lain Dan memiliki Strategi peperangan Yang didupungkan Ngalami kemenangan Kalau sudah Gak tahu jalan keluar Waktunya Rest In the presence of the Lord Diam dalam hadiratnya Nikmatin Tuhan Berdiam diri Sembah Tuhan Cari Tuhan Kenalin Tuhan Jangan selalu Ngoyo pakai kekuatan sendiri Pakai usaha sendiri Toh ujungnya Kita tentu Tetap butuh Tuhan Kita akan Lanjut Bapak Ibu Perjalanan hidup kita ini Setiap hari Kalau kita gak ngalami kemenangan Kamu akan menjadi orang yang kalah Masalahkan menelan hidupmu Masalahkan menguasai hidupmu Dan ujungnya Engkau menjadi orang yang berbeban Berat sekali Gak ngalami beriktur dan terobosan Menjadi orang stres Bahkan gak peduli dengan Tuhan Gak peduli dengan visi Tuhan Karena kamu coba lakukan segala satu Semau mu sendiri Dan ujungnya Destinasi ilah itu gak dicapai Banyak jatah yang Tuhan siapkan Dalam kehidupan kita Tidak akan digenapi Kalau gak mengalahkan Para raksasa Raksasa itu akan mengalahkan hidupmu Justru Waktu engkau ngalami letih Lesu datang sama Tuhan Kita akan lihat Di ayat yang ke-16 Yisbi Benob Yang termasuk keturunan raksasa Ini Segolongan dengan goliat Berat tombaknya Tiga ratus sikal tembaga Dan ia menyandang pedang yang baru Menyangka dapat Menewaskan Daud Bayangin Bapak-Ibu Ini orang-orang raksasa luar biasa lu Ini seukurannya goliat Jaman-jaman dahulu Ini banyak orang-orang keturunan raksasa Tetapi Abisai anak Zerulia Datang menolong Daud Lalu merobohkan Dan membunuh orang Filistin itu Pada waktu itu Orang-orang Daud Memohon dengan sangat kepadanya Kata mereka Janganlah lagi engkau maju berperang Bersama-sama dengan kami Supaya keturunan Israel Jangan punah bersama-sama dengan kau Karena Bapak-Ibu sudah lelah Udah istirahat dulu Kamu sudah letih-lesu Jangan ikut maju berperang Nanti kalah Nanti gak ada keturunan lagi Yang meneruskan Sesudah itu loh Terjadi lagi Pertempuran melawan orang Filistin Digob Pada waktu itu Sibkai Orang Husa Memukul kalah Sab Yang termasuk keturunan raksasa Orang Filistin ini Banyak keturunan raksasa Keturunan yang gede-gede ini Yang jarinya jumlahnya 6 Ngeri sekali Ini orang yang sadis Gak kenal Tuhan Lihat Ayat yang ke-19 Dan terjadi lagi Pertempuran melawan orang Filistin Digob Elhanan Bin Ya'are Oriqim Orang Bethlehem itu Menewaskan Goliath Orang Gad itu yang gagah Tombaknya seperti Pesah Tukang Tenun Ini Goliath ini Sebutan untuk orang-orang raksasa Bapak Ibu Bapak Ibu gak usah bingung Daud mengalahkan Goliath Ini Elhanan Juga mengalahkan Goliath Karena Goliath sebutan untuk orang-orang raksasa Orang Gad itu yang gagang tombaknya Seperti pesah tukang tenun Lalu terjadi lagi pertempuran di Gad Ini peperangannya gak pernah berhenti Bapak Ibu Dalam kondisi lelah Daud terus ngalami peperangan Peperangan Dan dia gak nyerah Enggak hari ini ngalami peperangan apa dalam hidupmu Apa yang kamu hadapi Terus kamu mau nyerah Habis kamu ditelen Goliath kamu dihabisin masalah Kalau kamu gak kuat Datang sama Tuhan Seperti handphone Kalau sudah seles Baterainya sudah lemah Istirah dahulu dicolok sama kekuatan Yang waktu kita datang kepada Tuhan Waktu kita nyembah Waktu kita menantikan dia Di dalam doa Pujian dan penyembahan Dan itu tidak bisa tergesa-gesa Kamu perlu rest Lebih waktu Lebih lama lagi Dalam hadirat Tuhan Seperti sebuah handphone Yang gak memiliki gedaya Baterainya sedang lemah Dan dicolokkan pada Pada sumber daya listrik Dan mulai terisi lagi Kalau engkau letih lesu Sudah waktunya istirahat Dalam hadirat Tuhan Cari Tuhan Kejar Tuhan Renungin firman Jangan ngotot terus Ngotot terus Kalau kamu ngotot Pakai kekuatanmu sendiri Seakan-akan kelihatannya Bener tambah Capek Bapak Ibu Berapa banyak orang yang Ngotot terus Pingin suaminya bertobat Coba berusaha Merubah suaminya Suaminya malah bukan bertobat Malah kelakuannya lebih parah Karena pakai kekuatan Itu merubah pasangan hidupnya Dengerin baik-baik Kita Tidak bisa Merubah orang lain Dan kita Tidak dipanggil Untuk merubah orang lain Jangan Berusaha Dengan kekuatanmu Merubah pasanganmu Kamu akan capek Nanti akan ngomong begini Aku udah nikah Kamu bertahun-tahun Kelakuanmu gak berubah Karena kamu coba Pakai kekuatanmu sendiri Aku Sudah sabar Menantikan kamu berubah Akhirnya kamu gak berubah juga Akhirnya meledak marah Karena kamu pakai Kekuatanmu sendiri Kita perlu Butuh Tuhan Karena kita dipanggil Untuk merubah Diri kita Menjadi serupa Segambar dengan Tuhan Panggilan kita ini Menjadi serupa Segambar dengan Tuhan Bukan untuk merubah orang lain Kalau kita memiliki Karakter Seperti Yesus Kristus Memiliki buah roh Dan itu manifestasi Dalam hidupmu Orang-orang di sekitarmu Akan ngalami Tuhan Orang-orang di sekitarmu Akan diubah Tuhan Orang-orang di sekitarmu Akan merasakan Tuhan yang manifestasi Melalui sikap Tindakan dan perbuatanmu Terutama pasanganmu Akan menikmati Tuhan Melalui hidupmu Otomatis Hadirat Tuhan Yang menyertai hidupmu Akan menyambah Pasangan hidupmu Tapi kalau Kelakanmu Tambah jahat Tambah buruk Tambah jelek Emosian Ngamuan Marah-marah Suka damrat Suka ngomong jelek Ngomong kotor Sampai matamu biru Rambutmu berubah menjadi merah Suamimu tidak akan berubah Tambah bejat yang ada ia Bertoba dahulu Berubah dahulu Karena peperangan kita Masih tetap berlangsung Kalau engkau gak punya Seterategi Ngikut Tuhan Hidupmu akan dikalahkan oleh masalah Kalau kita kalah dengan masalah Setan akan ambil keuntungan Daud sudah lebih lesu Masih terjadi peperangan Ngeri peperangannya Lawannya raksasa Bapak Ibu Kita akan lihat Ayat yang ke-20 Lalu terjadi lagi Pertempuran digat Di sana ada seorang Yang tinggi berawakannya Yang tangannya dan kakinya Masing-masing berjari 6 24 seluruhnya Juga orang yang ini termasuk Keturunan raksasa Ini satu grup Dengan goliat tadi Dan orang-orang ini Apa yang dia lakukan Ayat 21 Ia mengolok-ngolok Orang Israel Maka Yonatan Anak Simea Kakak Daud Menewaskannya Berapa banyak Bapak Ibu Rasanya kamu Dicipir Oleh permasalahan Persoalan Setan ketawa Kamu Kamu udah doa Kamu udah Tanya belum dijawab Tuhan Akhirnya Kamu Putus asa Dan kamu Ditipu setan Berapa banyak orang Aku sudah doa Kok belum tadi Breakthrough Aku sini sudah Puasa Kok belum terjadi Terobosan Aku sudah berdoa Kok belum ada Perubahan Aku ini sudah Menabur Aku sudah Melayani Tuhan Dengan baik Bahkan aku Racin Doa Pagi siang petang Kok belum terjadi Terobosan Terus setan akan Ngejek kamu Karena kerjaannya Ngolok-ngolok kan Ngolok-ngolok orang Israel Ini Para raksasa ini Bapak Ibu tahu Dan itu Kalau engkau gak bisa Mengalahkannya Dia akan Menelan Hidupmu Semua Hal Termasuk Kekecewaan Kewatiran Sakit hati Bingung Kacau Putus asa Kalau kita Telan Sebenarnya Kita sudah Masuk Jebakannya Setan Terperangkap Akhirnya Nyerah Dan engkau Tidak bisa Menikmatin Apa yang Tuhan janjikan Dalam hidupmu Bapak Ibu Hari ini Kita harus punya Strategi Setan itu Pintar Dia menjebak Dengan cara yang Halus Begitu rupa Supaya kita Benar-benar Gak Sampai tujuan Tuhan Dan kita Akhirnya Terperangkap Oleh umpannya Iblis Mari kita Berbahas Umpannya Iblis Salah satunya Kegecewaan Kalau engkau Sudah makan itu Ujung hidupmu Tidak akan Mencapai Destinasi Tuhan Setiap hari Kita ngalami Peperangan Musuhnya Berbeda-beda Setiap orang Engkau harus Kenali Kelemahanmu Engkau harus Kenali Kekuatanmu Engkau juga Harus Kenali Musuhmu Sehingga punya Strategi Jangan sampai Dijebak Dengan cara yang Licik Dan ujungnya Engkau jatuh Tergelincir Dan dikalahkan Peperangan Itu setiap hari Terjadi Bahkan Bapak Ibu Hari ini pun Ngalami Peperangan Untuk memilih Pikiran Mau dengerin Kotbah saya Atau kamu Melakukan hal yang lain Atau kamu Mau nonton TV Itu pilihanmu Tergantung Bagaimana Kita menentukan Sikap hati kita ini Yang paling Penting Buat manusia Rohmu Apa Itu yang dilakukan Yang paling Berkenan dihadapan itu Tuhan itu apa Lakukan itu Itu yang akan Membuat Kita memiliki Strategi Ngalahkan musuh Kalau orang Kristen Gak ngerti Firman Plonga-plongo Di gereja Gak tahu Pakai ayat yang mana Pakai pasal yang mana Ketika Ngadapin masalah Dan hidupnya Pasti Bapak pelur Apalagi Kalau ngendengerin Kotbah yang enak Di telingamu Toh Gak pernah Diajarin Pakai Firman Melawan Segala Tipu daya setan Dan kamu Dicekoin dengan Janji-janji Janji-janji Kotbah janji Tuhan itu memang enak Tapi Janji itu Tidak akan digenapi Sampai engkau Lakukan bagianmu Banyak pendeta Ngotbahin janji Tuhan Oh ya bagus Saya sering kali Ngotbahin janji Tuhan Tapi di sisi lain Hidupmu gak akan Sekedar menikmati janji Hidup mengalami Peperangan Kamu setiap hari Diperhadapkan Dengan banyak pilihan Melakukan kebenaran Atau melakukan hal dosa Kamu akan Dibikin setan Bapak belur kacau Atau kamu bisa Mengalahkan setan Kalau engkau Gak bisa ngalahkan Peperangan itu Dan menangkan Peperangan itu Gak bisa mengalahkan Para musuhmu Dan memenangkan Peperangan itu Musuhmu akan Menguasain Karena setan Pakai cara Pakai tipu daya Yang luar biasa Kalau ini Keturunan raksasa ini Orang yang perawakannya Tinggi-tinggi Gak bisa dikalahkan Dia akan mengalahkan Daud dan seluruh Orang Israel Kita akan lihat Yang ke-22 Ke-4 orang ini Termasuk keturunan Raksasa di Gat Mereka Tewas oleh tangan Daud Dan oleh tangan Orang Orangnya Ini Daud sudah letih Lesu Dia tetap berang Karena dia tahu Kalau dia gak mengalami Kemenangan Dia akan dihabisin Oleh para lawannya Dan Daud Ini orang yang punya Strategi Baik ibu Engkau juga harus punya Strategi Ngadepin hidup ini Kau butuh Tuhan Tempat yang teraman Adalah Dimana Ada hadirat Tuhan Di sana Waktu engkau letih Lesu Dan berbohan berat Harusnya datangnya Kepada Tuhan Harusnya Berada Di tempat tersembunyi Dimana Ada Allah Bertahta di sana Dia akan mengurapi kamu Waktu kita nyembah Tuhan Waktu kita diam Menantikan Tuhan Tuhan berikan strategi Tuhan berikan kekuatan Kita menaklukkan diri Di hadapan Tuhan Dan baru Kita tunduk kepada Allah Dan kita bisa lawan setan Setan akan Kita bikin bapak belur Amen Sekarang buka di Masmur 91 Ini ayat yang sangat terkenal Sekali Banyak orang Afal ayat ini Tapi gak semua orang Bisa melakukan ayat ini Orang yang duduk Dalam lindungan Yang maha tinggi Ini orang yang duduk Duduk artinya Bener-bener duduk Memberi waktu Memberi tempat Memberi hati Memberi pikiran Memberi perasaan Sama Tuhan Duduk Dalam lindungan Yang maha tinggi Dan bermalam Dalam naungan Yang maha kuasa Bermalam Beri waktu Lebih lama lagi Duduk Bisa ngobrol Sejam dua jam Kalau bermalam Itu pasti Minimal 12 jam Karena Dari sore Sampai pagi itu Totalnya ada 12 jam Bermalam Artinya memberi Waktu Lebih lama lagi Dalam naungan Yang maha kuasa Bener gak? Baik ibu sedang Stres Bingung Kacau ini Kamu bisa berjam Jam duduk Dalam hadirat Tuhan Atau kamu malah Gak bisa doa Malah panik Malah stres Malah bingung Malah kacau Malah putus asa Telepon pendeta kanan kiri Minta didoain Minta didipin doa Telepon para pendoa sahabat Biar Diurapi dengan minyak Cari yang orang Pelayanannya nabi Minta dituangin minyak Terus kamu pikir Masalahmu selesai Masalahmu tidak akan Pernah selesai Dengan waktu Kamu didoakan Kamu harus datang Hadapin para raksasa itu Kalau engkau gak hadapin Dia akan Tetap kejar kamu Dan dia akan Habisin kamu Kamu butuh Tuhan Engkau butuh Tuhan Engkau butuh Kekuatan Tuhan Engkau butuh Senjata-senjata ilahi Dan engkau butuh Pengurapan Tuhan Untuk mengalahkan Para raksasa itu Dan engkau bisa Penggal kepalanya Dan engkau akan Ngalami kemenangan Masalah Kita harus hadapi Jangan lari Dari masalah Hadepin Bapak ibu Hadepin Masalah apa? Hutang Hadepin Diomongin dengan baik-baik Dibicarakan Mulai Minta hikmat Dicicil Minta Tuhan berkati Mulai bayar cicilan Bapak ibu Engkau sedang Ngadepin masalah Sama orang lain Bertahun-tahun Masalahmu belum selesai Perang dingin terus Samperin Minta maaf Selesai kok sebenarnya Dengan mertuamu Dengan saudara kandungmu Dengan kakak iparmu Dengan istrimu Dengan anak-anakmu Beresin masalahmu Jangan engkau malah Lari dari masalah Engkau lari dari masalah Engkau gak akan Ngadepin Kemenangan Justru engkau malah capek Kalau ingat sesuatu Malah capek Berapa banyak dari antara kita Kalau kita punya masalah Dengan orang lain Kalau kita ingat-ingat orang itu Kita ingat-ingat namanya Kita ingat-ingat wajahnya Tiba-tiba kita merasanya Kesel Jengkel Dongkol Marah Dan kita capek sendiri loh Solusinya Datangin minta maaf Beres Kelar Kita harus belajar Merendahkan diri Saya berkali-kali Mau saya benar Mau saya salah Saya seringkali samperin orang Saya minta maaf sama dia Suatu hari Saya itu waktu itu Masih bangun Tempat kita Yang kita tinggalin hari ini Belum selesai Jadi kita mau Kita sewa di tempat Di daerah Jakarta Barat Dan salah Saya itu bikin kesalahan Karena saya itu parkir Di depan Sebuah tempat orang Taylor Tukang jahit Saya parkir di situ Dan saya Setelah selesai Saya pergi Dan itu orang marah Luar biasa Teriak-teriak Maki-maki Luar biasa Dan kebetulan waktu itu Saya meski ada acara Masih mau Ada acara Dan saya tinggalkan Dan malamnya Saya datangin Ke orang itu Saya minta maaf Saya say sorry Saya peluk dia Saya minta maaf Bukan maksud saya Saya kurang ajar Sama bapak Saya hanya terburu-buru Saya akuin kesalahan saya Dan sampai hari ini Kita punya hubungan baik Kadang kita itu Perlu merendahkan hati kita Di hadapan Orang yang memusuhi kita Dan ternyata Tuhan pulihkan hubungan kita Sampai hari ini Kita menjadi hubungan yang baik Berkali-kali Saya lakukan Padahal saya tidak Melakukan hal yang fatal Dan salah Berkali-kali Saya datang kepada orang Yang mereka tidak terima Dengan sikap saya Meskipun saya tidak salah Sebenarnya Saya minta maaf Semuanya beres dan selesai Kadang kita itu Perlu merendahkan hati kita Di hadapan Tuhan Jangan selalu Mendongak ke atas Congka Angkuh Sombong Dan semua orang harus Tunduk dan respek Belajar mengalahkan diri Sendiri dahulu Kalau kita ini Tidak bisa mengalahkan diri kita Sendiri Kita akan Susah mengalahkan Para musuh kita Tapi kalau kita ini Sudah bisa Biasa melatih Diri kita Menaklukkannya Pada kebenaran Firman Tuhan Menaklukkan Pusat kehendak Tuhan Waktu kita Ngadapin peperangan Waktu ngadapin masalah Kita sudah Tahu strateginya Dan kita Diberikan otoritas Dan kuasa Kita akan ngalami Kemenangan Tapi kalau Bapak Ibu Belum bisa Beres dengan dirimu sendiri Belum bisa berdamai Dengan dirimu sendiri Hidupmu pasti Bapak belur Coba perhatikan Orang-orang yang masih Simpen jengkel Dan sakit hati Kemana-mana Dia ingat terus Apa yang orang lain Lakukan atas hidupnya Bagaimana dia Dikecewakan Bagaimana dia Diperlakukan buruk Bagaimana dia Direndahkan Bagaimana dia Disakitin Diingat-ingat Waktu diingat-ingat Dan belum bisa Melepaskan Pengampunan Hidupmu terasa Lelah Dan capek Sekali Saat ini Waktunya Melepaskan Pengampunan itu Dan ku bisa Menaklukkan diri Pada pusat Gendak Tuhan Bertobat Sadar diri Cari Tuhan Kenapa kita harus Duduk di dalam Lindungan yang Maha tinggi Dan bermalam Dalam naungan Yang Maha Kuasa Waktu kita Duduk dan Bernaung Dalam naungan Yang Maha Kuasa Kita memberi diri Kita sepuluhnya Kepada Tuhan Sebelum kita datang Kepada Tuhan Kita harus bereskan Tidak mungkin Kita lagi Benci Lagi marah Lagi sakit hati Lagi dendam Terus kita bisa Doa dan nyembah Tuhan Kalau kau Dalam kondisi Sakit hati Benci Jengkel Marah dengan pasanganmu Tapi kamu tetap Enjoy menyembah Tuhan Palsu penyembahanmu Kan kamu harus Beresin hatimu dulu Di hadapan Tuhan Gak mungkin Kita datang kepada Tuhan Dengan penuh kepalsuan Kita baru Giegeran Belum beresin Kok kita nyembah Tuhan Sampai Kelihatan gemetar Gemetar Kamu Nyembahnya palsu Kalau kita matius Katakan Kalau kamu Sedang memberikan Korban Persembahan Kamu ingat Dengan segala sesuatu Dengan sodaramu Tinggalkan persembahanmu Beresin dulu Makanya kita Langsung beres dulu Di hadapan Tuhan Kalau hati kita beres Baru kita bisa Rest in the present of the world Bisa nyembah Tuhan Bisa kenal Tuhan Bisa memiliki Hubungan Kedalaman Dengan Semakin kita memiliki Hubungan Kedalaman Dengan Tuhan Kita semakin mati Terhadap diri sendiri Dan kita bisa menaklukkan Pada pusat gendak Tuhan Dan kita bisa hidup Sejalan dengan firman Otoritas Kuasa Akan mengalir Atas hidupmu Menyertai hidupmu Dan kau bisa lawan Semua tipu daya setan Kau menjadi orang yang tajam sekali Bisa membedakan Mana tangan kiri Mana tangan kanan Mana yang kudus Dan mana yang tidak berkenan Mana yang menyenangkan hati Tuhan Dan mana yang melukai hati Tuhan Kamu peka Beres hatimu Hidupmu pasti berkemenangan Ini perlu praktek Tidak hanya doa Kamu sampaikan permohonanmu Satu, dua, tiga, sampai Lima urutan permohonanmu Dan kamu bilang amen Terus tinggalkan Ini doa gak seperti ini Di Masmur 91 ini Dibutuhkan waktu Keintiman Dibutuhkan pengorbanan Dibutuhkan penyerahan Hati kita sepenuhnya di hadapan Tuhan Baru Kita akan ngomong begini Kalau kita ngalami hubungan kedalaman dengan Tuhan Memiliki kedalaman, keintiman dengan Tuhan Kita akan bisa ngomong seperti ini Aku berkata kepada Tuhan Tempat perlindunganku Dan kubu pertahananku Allahku yang kupercayai Ngomong karena dia kenal Tuhan Dia ngalami Tuhan di dalam doa Dia ngalami Tuhan di dalam penyembahan Dia ngalami Tuhan di dalam keintiman Dan dia kenal siapa yang dia sembah Maka ayat-ayat selanjutnya itu menjadi bagian kita Banyak orang seneng Ngeklaim ayat-ayat yang berisi Janji Tuhan Tapi ada bagian yang dia lakukan Tidak mau lakukan Bapak Ibu Pasmur 91 ini berbicara tentang Keintiman kita dengan Tuhan Seperti kita itu Ngecas kembali Pada pusat Kuasa Kekuatan nilai Namanya pribadi Tuhan sendiri Dan kita diberikan kekuatan nilai Seperti sebuah handphone yang kehilangan dayanya Baterainya sudah habis Dan dicolok pada sebuah aliran listrik Mulai terisi pelan-pelan Itu perlu dibangun setiap hari Perlu dibangun setiap hari Bapak Ibu Saya berdoa Hari ini Gua memiliki kehidupan yang berbeda bersama Tuhan Karena perjalanan hidupmu Masih akan ngalami banyak rintangan Banyak musuh ngalami peperangan dan peperangan Kalau engkau nyerah Engkau putus asa Engkau stres Engkau bingung Engkau panik Setan akan mudah terkam hidupmu Musuh akan menghancurkan hidupmu Masalah akan menikam engkau Tapi kalau engkau kuat memiliki roh Manusia yang kokoh dan kuat Hidupmu berjalan dalam kebenaran Ngalami gaulan intim dengan Tuhan Hidup berjalan di pimpinan Tuhan Engkau akan ngalami kemenangan demi kemenangan Never give up Datang sama Tuhan Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru Kita seperti Sumpah marajawali yang terbang tinggi Hadapi tantangan Hadapi impitan Hadapi apapun juga Dengan kekuatan sayap kita Kita akan terbang Kita akan berlari dan tidak menjadi lesu Berjalan pun tidak akan menjadi lelah Bukankah hidup kita ini setiap hari berjalan dengan Tuhan? Kalau kamu berjalan sendiri Kamu akan diterkam oleh setan Kudaan terlalu banyak Serangan setan lebih mengerikan lagi Kita perlu berjalan bersama Tuhan Kalau kita berjalan bersama Tuhan Kita tidak akan menjadi lelah Ketika kita berlari bersama Tuhan Dan kita tidak akan menjadi lesu Karena Tuhan berikan kekuatan yang baru setiap hari sama Tuhan Ada pengharapan di hadapan Tuhan Kau yang sedang letih lesu Jalan terus sama Tuhan Coba koreksi hatimu Kenapa kamu sampai letih lesu Sampai khawatir Sampai bingung Sampai kacau itu kenapa? Kamu benar-benar bergantung sama Tuhan Atau bergantung pakai kekuatanmu sendiri? Kalau kamu bergantung pakai kekuatanmu sendiri Ngelihat kelakuan suamimu yang tambah Bejat kamu akan putus asa Yawislah Enggak Tuhan-Tuhanan Habis kamu Kamu sudah dihabisin setan Tapi waktu kamu fokus sama pribadi Tuhan Dan semakin Semakin diubah menjadi serupa dengan gambarannya Kamu akan diberikan kekuatan yang baru Waktu kamu berjalan Menuju Pemulihan Waktu kamu berlari Menuju breakthrough dan terobosan itu Kamu akan mengalami Mujijat Tanda-tanda ajaib Tuhan akan buktikan penyertaannya Hidupmu tidak akan selesai sampai situ Hidupmu akan dipromosi Hidupmu akan diberkati Bahkan ada orang-orang di sekitarmu akan diberkati Melalui apa yang kamu kerjakan dan kamu lakukan Sambil menantikan breakthrough dan terobosan Tuhan tetap berikan penghiburan kepada kita Kalau hari ini Bapak Ibu Kau bisa menaklukkan hatimu di hadapan Tuhan Sepenuhnya di hadapan Tuhan Menaklukkan sepenuhnya di hadapan Tuhan Berserah penuh Datang kepada Tuhan Waktu kamu sedang menantikan Terobosan Mujijat Terjadi dalam seluruh hidupmu Tiba-tiba Ada orang-orang yang diubahkan Ada orang-orang di jamah Tuhan Ada orang-orang yang dipulihkan Melalui semua tindakan dan sikapmu Tapi kalau hidupmu tambah kacau dan bapak belur Kamu akan diinjek-injek setan Kerjaan yang gerutu Kepahitan Ngomel Sakit hati Ngeluh Caci maki Nyerang orang lain Menyalahkan orang lain Kamu ditipu setan Dan ujungnya akan dibinasakan Hari ini Sadar diri Bertobat Cari Tuhan Kejar Tuhan Cintai Tuhan Hormatin Tuhan Jalan terus Nikmatin semua kebaikan dan kemurahan Tuhan Berjalan bersama Tuhan Kita itu akan Berada di tempat yang aman Di tempat Yang aman Kita akan lihat ya Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi Yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi Dan bernaung dalam Naungan yang maha kuasa Akan berkata kepada Tuhan Tempat perlindunganku Dan kubu pertahananku Alaku yang kupercayai Adanya di tempat maha tinggi Dimana Ada Tuhan Bertata Dimana Ada kuasa Tuhan Ada Hadirat Tuhan Dia adalah tempat teraman Yang setan gak bisa sentuh kamu Setan gak bisa jamah kamu Masalah gak bisa sentuh kamu Kamu kan ngalami Allah secara pribadi Dan Tuhan berikan kekuatan Dan urapan yang berbeda Hadirat dan kuasa Yang akan menyertain hidupmu Engkau akan melihat Tanda-tanda ajaib Engkau akan Menaklukkan Peperanganmu Dan engkau akan Muncul sebagai orang yang berkemenangan Engkau bisa melibas semua masalah Engkau bisa memenggal semua Kepala orang raksasa itu Dan engkau akan ngalami kemenangan Bersama Tuhan Hawen Saya berdoa Hari ini Ada orang yang diubahkan Tuhan Ada orang yang memiliki hikmat Pengertian yang baru Apa yang saya sampaikan ini Kau mesti tangkap Lewat manusia rohmu Kalau tangkap dengan akalmu Kamu gak akan ngerti Ini terlalu Bagi beberapa orang Terlalu dalam Dan kau harus memiliki hubungan Yang berbeda dengan Tuhan Alami Hubungan Yang berbeda dengan Tuhan Cintai Tuhan Lebih dari apapun juga Beri waktu lebih banyak Diam Dalam hadirat Tuhan Dan Tuhan akan memberikan Kekuatan yang baru Hawen Tutup matamu Tutup alkitabmu Kita berdoa Bapak terima kasih buat firmanmu Kami percaya mulai hari ini Kami diberikan kekuatan yang baru Kami bukan menjadi orang yang cengeng Orang yang ngeluh Orang yang sakit hati Orang yang kepahitan Orang yang nyalain orang lain Kami jadi orang yang diberikan kemampuan Hikmat pengertian Hikmat pengertian pengetahuan Kami akan menjadi Orang yang berbeda Karena memiliki urapan yang berbeda Hikmat yang berbeda Otoritas yang berbeda Kami akan mengalahkan Setiap Masalah Persoalan Raksasa dalam hidup kami Kami akan taklukkan Dan kami akan ngalami kemenangan Beriktur dan terobosan Hikmat rekan firmanmu Dengan darah anak dombalah Nempel dalam hati kami Terbaat dalam loh batin kami Benar berjadi kehidupan Dan Kehidup kami ngalami Beriktur dan terobosan Terima kasih Tuhan Kami berdoa Untuk setiap orang yang rajin Mendengar firman yang Amamu sampaikan Tuhan berkati Bisnis pekerjaan Usaha Pelayanan Atau apapun juga Tuhan berkati Tuhan berkati Tuhan berkati Amu berdoa Campur tangan ilahi Atas hidup mereka Kuasa Tuhan menyertai Dalam nama Yesus Amu berdoa Untuk orang-orang yang sakit Dan mengalami kelemahan tubuh Dalam nama Yesus Oleh bilur Yesus Oleh darah Yesus Jadi langkau tahir Jadi langkau sehat Sembuh Sehat Seperti Sedia kalah Dalam nama Yesus Kami berdoa Dan mengucap syukur Haleluya Amen and God Bless you Terima kasih Tuhan Bagimu segala hormat Pujian pelanggan Terima kasih Tuhan Buka matanya sebentar Siapa yang pengen Datang ibadah Pengen ngalami Tuhan Pengen ketemu Tuhan Habimu meski Di silent dulu Kita meski Respek dan hormat Akan hadirat Tuhan Amen Dari kerinduan Bapak Ibu Rasa haus Dan lapar Mau pingin ketemu Tuhan Bukan hanya Segedar datang ibadah Tapi kau pingin Ketemu Tuhan Tuhan akan manifestasikan Kuasanya Amen Tutup matamu I just want to praise you Aku berdoa Ada urapan Tuhan Sedang turun Dalam ruangan ini Jaman setiap orang yang haus Dan lapar Angkat tanganmu Dua-dua I just want to praise you Leave my hands and say I love you You are everything to me And I exalt your holy name And I exalt your holy name And I exalt your holy name I just want to praise you I just want to praise you I just want to praise you Aku berdoa Setiap orang Dalam ruangan ini Biar Engkau sendiri Yang jamah Tuhan Siang hari ini Aku berdoa Ada orang rahus Dan lapar Rakan Tuhan Sedang dilawat Tuhan Dalam nama Yesus Kristus Aku lepaskan Urapan itu Turun Dalam nama Yesus Kristus Di ruangan Sebelah aku Berdoa Ada penguangan Tutup matamu Ada kuasa Sedang mengalir Dalam ruangan Sebelah Dalam nama Yesus Kristus Aku berdoa Ada gelombang Yang kuat Mengalir Dalam ruangan ini Gelombang itu Turun Mengalir Menjama Setiap orang Yang ada Dalam ruangan ini Aku berdoa Sekarang juga Urapan itu Turun In Yesus name Terus Terus Pengurapan itu Semakin kuat Jamah Dan Urapi Bahwa mereka Mengalami Pengalaman Pengalaman Pribadimu Dengan Atau Ajaib Dan Dan Nikmatin Tuhan Nikmatin Tuhan Tuhan Fokus Sama Tuhan Alami Tuhan Siang hari ini Alami Tuhan Alami Tuhan Alami Tuhan Ada Ada Beberapa Orang Sedang Dijama Aku Berdoa Ada Seseorang Yang Sedang Dipenuhi Dengan Urapan Mengalir Dari ujung Rambut Sampai Telap Kaki Ada Sesuatu Yang Bergerak Semakin Kuat Aku Berdoa Pengurapan Itu Semakin Meluap Penuhi Mereka Dalam Ruangan Ini Dengan Hadirat mu Ada Orang Orang Yang Sudah Lama Tak Ikut Tuhan Sudah Jauh Dengan Tuhan Hari Ini Sedang Tuhan Menjamah Mua Sembah Dia Semakin Kuat Seperti Gelombang Mengalir Dalam Ruangan Ini Memenuhi Orang Orang Yang Aus Dan Lapar Akan Hadirat Mu Maka Rabah Shanta Maka Namati Kini Bid 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 yang spesial pagi hari ini saya hanya ingin menghargai Anda tinggalkan tangan saya saya menghargai Anda Anda adalah segala bagi saya enak ek soltioro linem enak ek soltioro linem enak ek soltioro linemosa Terima kasih Tuhan Biar pengurapanmu tetap hadir dalam ruangan ini Kami hormati engkau, kami hargai engkau Engkau yang layak dipuji dan disanjung Biar pengurapanmu, roh hikmat wahyu dan pengertian tetap tinggal diantara kami Dalam nama Yesus Haleluya, amin Silahkan duduk kembali Breathe upon me Come breathe upon me Breath of God Mati neng puno Breathe upon me Spirit of the Lord As I leave my hand in surrender To your name Most high I'm yielding to your spirit Walking in your love Jesus I adore Jesus I adore Ada anak kecil bisa di kamar sebelah Ruangan sebelah Jesus I adore Jesus I adore Your holy name Breathe upon me Breathe upon me Breath of God Breathe upon me Spirit of the Lord As I lift my hand in surrender As I lift my hand in surrender To your name Most high I am yielding to your spirit I am yielding to your spirit I am yielding to your spirit Jesus I adore Jesus I adore Your holy name